Wajangan ayah kandung kebeteraan Peto, ini Onyo pilih ikut Sarwenda pisah rumah dengan Ruben Onsu Menanyakan bagaimana tanggapan saya tentang apa yang terjadi Tentang Pak Ruben, tentang kerekatan Onyo dengan mudahnya Menjadi seorang publik figur itu bukan hal yang mudah Dimana setiap publik figur Itu pasti selalu dihadapkan dengan ocehan, cercaan, fitnahan, cacimaki Dari orang-orang yang tidak memiliki rasa simpati dengan mereka Dan kami merasa bahwa hal seperti itu kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai dan mencintai kita Sekarang ini veteran tidak tahu Tapi saya mencoba meminimalis jawaban atau minyiran orang lain Untuk saya ini kan, di rumah saya itu ada aturannya Aturannya gini, ketika ada boy and girl gitu, bilangnya kan Karena kita mengikuti metodenya Thalia Dan kalau ada girl gini baju, boy tidak boleh ada di sana Boy tidak boleh lihat bagian ini, girl ya Itu sudah ada pelajarannya Makanya saya juga bingung ketika ada orang lain yang lebih menggurui saya Karena yang notabene-nya saya pun membesarkan anak saya Tidak hanya berdua dengan istri saya, tapi Anak saya masing-masing punya sekolah Onyo dibesarkan dengan situasi seperti itu sejak dia dari meniti karim Sampai dengan hari ini pun ke depannya Kenapa? Orang baik itu pasti selalu dihadapkan dengan cercan dan fitnah Karena itu bagian dari proses membesarkan mereka di dunia yang mereka geluti hari ini Dan seperti Onyo Dia bergerak di dunia entertain Tentunya harus dihadapkan dengan kopi pahit ya Kerikil tajam Kan dari produk besar NTT Selalu katakan Onyo harus kuat Ada hal yang gak bisa gue ceritain dong Ada hal yang bisa gue ceritain Jadi Gue Gue mau umur panjang Ada beberapa hal yang Sesuatu itu yang Hanya Tuhan yang bisa jawab Hanya Tuhan yang bisa jawab Jadi Apa yang gue punya Apa yang gue Milikin gitu ya Ya gue Gue tau ini hanya Ya sementara aja Tapi gue kaget lo gak Iya Mel gue Gue tuh Lo mau ngomongin gue tentang apa gue gak bakalan sedih Ya itu jadi kalau kita mengupload sesuatu di media sosial atau sosial media Dan kemudian atau ngomong pada orang tanpa tertuju Itu namanya ngindir atau yang kalau di bahasa ilmu komunikasi itu submissive Dan pada waktu seseorang dalam satu keluarga itu merasa saya Ngerasa dia yang harus minta maaf Bukan saya Dia yang harus buka perbicaraan dulu Bukan saya Nah itu pasti Pasti akan kemudian Timbul bahwa Karena ibunya masih-masa yang mau dimenangkan Tidak ada jalan keluar Begitu Harusnya kan memang ada salah satu yang mengarah dulu Untuk kemudian membuka jalur perbicaraan Komunikasi Agar ini bisa diselesaikan dengan baik Gitu Tidak berbicara secara agresif Biasanya marah-marah dan sebagainya Tidak juga submissive Menyinggir di sosial media atau apa Tapi betul-betul secara asertif Menyelatakan perasaan pikiran dan keinginannya untuk mencari jalan keluar Sebenarnya aku gak terima dengan keadaan ini sebenarnya Oh ini gak terima dengan keadaan? Apalagi pas pertama tau ya? Ya pertama tau aku gak Masih belum Masih aku pikir Enggak ayah aku sehat-sehat aja kok gitu Bunda aku sehat-sehat aja Enggak ada penyakit ini Ini cuman menurut aku Enggak aku Aku gak Pokoknya aku gak tau tentang penyakit ini Pokoknya aku taunya ayah bunda aku sehat aja Kamu berusaha menelapis menolak Aku berusaha dalam pikiran aku Ayah bunda aku sehat Ayah bunda aku sehat Ayah bunda aku sehat Karena setiap aku berpikir kayak Aku berpikir gini Setiap lihat ayah di rumah sakit Bunda di rumah sakit Pasti aku akan Tiba-tiba Lemes Takut Apa-apa Lihat ayah Takut Lihat bunda takut Gitu Kabar kurang sedap datang dari rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu Dikenal sebagai pasangan harmonis Sarwenda dan Ruben ternyata sudah pisah rumah selama beberapa bulan belakangan Sudah dua bulan tinggal di rumah onti Wendy Ya biar gampang lah Ada saudara ya tinggal di rumah saudara Ungkap Sarwenda Yang kemudian mengaku angkat kaki Demi memudahkan proses berubah Habis ini langsung pulang kebetulan aku sama anak-anak laki tinggal di rumah onti Wendy Kalau di rumah onti Wendy kan biar lebih gampang bolak-balik rumah sakit sambungnya Seperti dikutip pada kamis 9 Mei 2024 Dalam foto yang belum lama ini diunggah pun terlihat Sarwenda ditemani oleh ketiga anaknya termasuk Veteran Peto sampai sang adik kipar Jordi Onsu Namun sosok suami Sarwenda yakni Ruben Onsu justru tak tampak di foto tersebut Hal ini membuat Veteran yang merupakan anak angkat Sarwenda dan Ruben ikut menuai sorotan Apalagi karena ayah kandung Veteran Ferdi Peto ternyata pernah memberikan sebuah wejangan untuk anaknya Awalnya Ferdi membicarakan sikap Ruben dan Sarwenda di depan serta belakangan kamera Tanpa basa-basi ayah tiga orang anak itu menilai Ruben dan Sarwenda sebagai sosok yang tidak pencitraan ketika mencurahkan kasih sayang untuk Veteran Supaya masyarakat menggarai NTT mengetahui cinta diberikan ke Veteran Peto itu bukan pencitraan Karena kemarin sepat ada yang bilang jika Ruben dan Sarwenda itu hanya drama saja Kata Ferdi ikuti dari kanal Youtube MOP Channel Saya orang pertama yang mengatakan hal itu tak benar cinta mereka itu dari hati nurani bukan cinta kebutuhan semata Mereka punya hidup itu untuk Veteran Peto semuanya ibunya Setelah itu lah Ferdi memberikan wejangan untuk anak tengahnya yang kini resmi menyadang Marga Onsu tersebut Ferdi meminta Veteran untuk menjadi sosok yang tahu balas Budi termasuk mengurus Ruben dan Sarwenda di masa depan Kau punya tanggung jawab untuk mengurus ayah bunda dan kedua adik Itu kau punya tanggung jawab karena itu milikmu sekarang Pungkas Ferdi menegaskan Kabar kurang sedap datang dari rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu Dikenal sebagai pasangan harmonis Sarwenda dan Ruben ternyata sudah pisah rumah selama beberapa bulan belakangan Sudah dua bulan tinggal di rumah onti Wendy Ya biar gampanglah ada saudara ya tinggal di rumah saudara ungkap Sarwenda yang kemudian mengaku angkat kaki demi memudahkan proses berubah Habis ini langsung pulang kebetulan aku sama anak-anak laki tinggal di rumah onti Wendy Kalau di rumah onti Wendy kan biar lebih gampang bolak-balik rumah sakit sambungnya seperti dikutip pada kami 9 Mei 2024 Dalam foto yang belum lama ini diunggah pun terlihat Sarwenda ditemani oleh ketiga anaknya termasuk veteran Peto Sampai sang adik kipar Jordi Onsu Namun sosok suami Sarwenda yakni Ruben Onsu justru tak tampak di foto tersebut Hal ini membuat veteran yang merupakan anak angkat Sarwenda dan Ruben ikut menuai sorotan Apalagi karena ayah kandung veteran Ferdi Peto ternyata pernah memberikan sebuah wejangan untuk anaknya Terima kasih telah menonton!